Pemirsa konflik agraria antara masyarakat adat Sibayak-Lauci dengan PTPN2 yang belum menemukan penyelesaian berdampak terhadap perekonomian masyarakat setempat yang semakin terpuruk karena hilangnya mata pencarian dan ladang mereka. Bertambahnya jumlah masyarakat miskin pun tidak dapat dielakkan jika PTPN2 tidak segera mengembalikan tanah milik masyarakat. Konflik agraria antara masyarakat adat Sibayak-Lauci dengan PTPN2 hingga saat ini belum menemukan titik penyelesaian. Konflik ini pun mulai berdampak terhadap perekonomian masyarakat setempat yang semakin terpuruk karena hilangnya mata pencarian dan ladang mereka. Ironisnya pihak PTPN2 yang telah mengeksekusi tanah masyarakat kini kembali melakukan pembiaran terhadap lahan yang telah diratakan dengan tanah tersebut. Bertambahnya jumlah masyarakat miskin pun tidak dapat dielakkan jika PTPN2 tidak segera mengembalikan tanah milik masyarakat. Kayak gini kami menderita makan ubi, nggak ada lagi apapun kami makan Pak. Anak sekolah kami ada yang kesenam masuk SMP tahun ini, nggak bisa kami lagi sekolahkan sih gitu. Sedih kali, aku tengoknya. Lindaria Boru Sembiring merupakan salah satu dari ratusan keluarga yang dipaksa miskin karena kehilangan ladang tempat mereka mencari nafkah. Tinggal digubuk bersama anak-anak dan suaminya. Lindaria bersama warga lain berusaha untuk menanam kembali ladang yang telah diratakan PTPN2. Sekarang kami ulangi lagi tanam karena sudah didoser semua. Apa yang dialami masyarakat Subayak Lauci ini belum mendapat perhatian serius dari pemerintah setempat. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang hanya menyarankan agar permasalahan dapat diselesaikan melalui jalan musawarah tanpa adanya solusi yang konkret. Saya mengimbau agar ini bisa diselesaikan secara musawarah, mumpakar, mencari solusi yang terbaik bagi penyelesaian ini. Permendagri ini isinya adalah pedoman bagi bupati dan wali kota untuk mengakui masyarakat adat. Kemiskinan makin di depan mata, namun perjuangan masyarakat adat Subayak Lauci masih panjang dan butuh pengorbanan untuk merebut kembali hak ulayat mereka yang telah dikuasai secara paksa oleh PTPN2. Sebagai masyarakat adat mereka masih punya hak doang untuk itu gitu. Jadi bagi saya harusnya pemerintah daerah itu berani dan tegas untuk memberikan itu kepada masyarakat gitu loh. Tim Liputan NEMENC Media melaporkan.